Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Jumpa lagi dengan Saya One Info Pertama Kita Costingkan dulu Rokok gudang baru Dan Coffee juga ada Oke Masih info yang Sangat menarik Bahwa Pak Pak Mirsa yang ada di rumah Khususnya di seluruh Indonesia Karena Saya akan Memberitahukan bahwa HP HP-HP jadul ini Yang dulu harganya mahal Sekarang tidak ada harganya Menurut Orang Orang bilang Tapi jangan disangka Tapi jangan disangka Bahwa HP-HP Nokia ini Khususnya HP-HP jadul Itu Termasuk di kategori Benda antik Benda antik Karena Waktu-waktu Tahun-tahun kemarin Semua para kolektor Memburu HP-HP jadul HP-HP jadul Yang Konon katanya Tidak ada harganya Bisa mencapai Ratusan ribu Atau Jutaan Atau puluhan juta Ini terutama Ericsson HP-HP Ericsson HP-HP Ericsson Ini Dulu harganya mahal Dan sekarang Tidak ada harganya Tapi HP-HP Ericsson ini Kelak Di tahun yang akan datang Mungkin harganya Selangit Karena Susah dicari Dan barang Antik Ini juga Termasuk para antik Pemirsa di rumah Seandainya Punya HP-HP Jadul Jangan dibuang Dirawatin Biar Buat koleksi Siapa tahu Harganya mahal Ini Hap-HP Samsung Jadul 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 Mentul Ini juga Nokia Dan Kalau Punya Seperti ini Nih Kuatan Dulu Amsterdam Dan ini Teko-teko yang unik Sekian Sekian Semoga Info ini Banyak Bermanfaat Bagi yang menontonnya Karena HP-HP-HP ini Juga Kalau Dibongkar Kalau Dilebur Ada Emas Termasuk Dalam Kandungan-kandungan IC IC-nya Juga banyak Mengandung Emas Paling banyak Di HP-HP jadul Ini juga Termasuk Micron Micron itu Adalah Lapisan Lapisan Emas Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih